Mendirikan usaha ini ternyata tidak semulus yang kami inginkan. Kadang ya ada penipuan juga, tapi saya tidak langsung putus asa. Kita mulai dari meraka juga, pelan-pelan, bangkit juga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tipu yang punya usaha batik tiepwek. Awal sejarah batik Tipu berdiri tahun 2010. Sepuluh, dan itu merupakan warisan leluhur dari ibu saya dan saya lanjutkan. Waktu itu, tahun 2010 ikut lombak di provinsi, dapat juara dan hadiahnya pun buat modal saya. Dan akhirnya berdirilah batik tiepwek. Dulu saya ikut buruh batik di Batik Rahayu bagian desain dan bagian nanting juga. Perkembangan usaha bagi batik Tipu itu yang awalnya usaha rumahan. Dan akhirnya sekarang sudah mulai dikenal sama penjabat-penjabat luar kota, dari luar negeri juga. Dan saya pun sudah pernah diundang ke gedung DPR Pusat Jakarta juga. Dan ini contoh batik-batik ini sudah sampai ke Filipina, ke Hongkong juga. Ini motif turonggoyakso. Jadi kita mengangkat dari batik ke kesenian daerah yang turonggoyakso. Di sini juga ada cengkeh-cengkehnya dan ada motif bunga kenanga. Seandainya turonggoyakso itu nanti kesurupan, biasanya kita diambilkan bunga kenanga ini. Ciri khas batik ditipu ini kita mengambil motif-motif cengkeh. Ada duren, ada manggis, ada daun kasava, ada kandilem juga, dan ada turonggoyakso. Dan juga kami pun juga mengangkat batik dari keindahan alam. Contohnya kita mengambil panorama pantai perigi juga, mengambil pandilem. Proses pembuatan jadat dimulai dari mendesain dulu. Setelah mendesain, kita menyantengnya di belakang ini, ibu-ibu ini. Terus pengambilan warna, ada pencoletan juga, ada pencelupan, ada perbusan. Dan kita pun mengambil karyawannya dari ibu-ibu rumahan juga, karena untuk kerja sampingan. Setelah dari kebun, langsung menyanteng, sampai di rumah. Untuk penambahan ekonomi lah intinya. Dan untuk mendirikan usaha ini ternyata tidak semulus yang kami inginkan. Kadang ya ada penipuan juga, tapi saya tidak langsung putus asa. Kita mulai dari merangkak bijak, pelan-pelan, sampai bijak akhirnya. Untuk bapak ibu, monggo, kalau anak-anaknya ingin belajar, kita di sini ada seperti misata batik untuk belajar di batik tibu, agar anak-anak mengerti tentang batik dan batik biar bisa lestari. Dan pesan untuk UNKM yang sama dengan budidang batik seperti saya ya. Monggo, kita bersaing sehat. Bagaimana kita bisa menginovasi tentang motif-motif, menggali motif-motif. Biar kita tetap maju dan bisa terkenal. Monggo, ditingkatkan kualitasnya tidak. Saya sebagai pemilik batik TNKW, saya berterima kasih dengan pemerintahan di Tenggale, karena sudah mendukung dan mengasih semangat buat UNKM kita di Tenggale. Khususnya batik. Terima kasih telah menonton!